bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan komandu cakra baik saudaraku disini saya sedikit akan berbicara terkait kisah saya ya nah ini kisah saya saja yaitu kisah saya tidak diterima masuk menjadi anggota pasukan elite yaitu Kopassus padahal waktu itu saya masuk ranking lima besar Sarcang atau dasar kecerbangan Infantri dari jumlah kurang lebih 153 ya periwala infantri kalau nggak salah 153 ya bedahal waktu Sarcang itu saya dapat informasi ya dapat informasi bahwa siapapun lulusan akmil ya Sarcang Infantri ya Sarcang Infantri ringkin 1 sampai ringkin 20 itu masuk komandu nah itu yang saya dapat informasi begitu maka setelah saya dapat informasi itu saya melatih saya melatih fisik saya semakin keras melajar dengan keras akhirnya tembus lima besar ranking lima besar Sarcang Infantri di Cipatat Bandung tapi tidak diterima saya sempat kecewa berat waktu itu saya sempat kecewa berat waktu itu kenapa kenapa saya tidak bisa masuk komando kopasus padahal cita-cita saya masuk komando dimulai sejak saya taruna sejak saya taruna saya sangat jatuh cinta kopasus jadi waktu kami taruna dulu ada anggota kopasus yang datang ke akmil bukan dengan taruna apalagi waktu itu kami tingkat 2 ya Pak Prabowo sebagai danjen kopasus datang ke akmil lewat udara terjun weh tambah bangga menjadi anggota kopasus waktu itu masih taruna sampai saya memiliki seragannya kopasus waktu itu saya pakai kaosnya kopasus usian darah mengalir dengan jalan kopasus itu saya pakai taruna tingkat 2 kemudian saya berfoto masih ada fotonya di jadi saya simpan itu saking bangganya saking inginnya masuk kopasus jadi saya bahkan kalau saya yang mimpin pasukan pada saat berlari atau berjalan dan saya yang kebetulan memimpin barisan itu maka yang saya nyanyikan adalah Mars Komando sampai apal mati waktu saya tingkat 2 setiap saya juga saya serasantaruna setiap saya membawa barusan kopal taruna wajib lagu Komando Mars Komando arti sudah cerita-cerita itu sejak taruna kemudian saya masih ingat ada cerita tingkat 3 waktu kami sudah tingkat 3 Sorsan Mayor Taruna ada teman saya waktu itu beliau Komandang Resiming Corps saya tahu fisiknya kuat koranya pintar juga yaitu Sorsan Mayor Taruna Jokos Tiono cita-citaannya juga Komando namun di saat tingkat 3 mulai pembacaan kecabangan tingkat 3 akhir lah teman saya yang waktu itu jadi Kemandan Resiming Corps Pak Joko ini ya Pak Joko Setiono ya nepa anhamud saya infantry akhirnya kami ketemu soleh selamat ya ku titipkan Komando barat merah kepadamu wah saya ingat itu kurang lebih begitulah ceritanya gak salah di Gurung Sumartal itu ya saya bilang iya dalam mati saya ini teman saya ingin masuk kemando juga tapi masuk kecabangan Arhanuf yang kelak kami semua masuk kotrat itulah yang membuat saya kecewa sangat-sangat kecewa waktu itu tidak keterima masuk kemando bahkan di di tanya-jawab di fisiko tes kalau gak salah itu kena dari situ cita-cita mau apa masuk atau mana langsung saya bilang grup 1 terus apa yang kedua grup anti-teror waktu itu grup anti-teror grup 5 kalau gak salah yang saya cuma kepasus cita-citanya itu singkat cerita setelah masuk sarcap nah setelah sarcap itulah saya dapat informasi entah siapa yang mempengasuk ke apa-apa bahwa yang masuk ranking 20 besar lulusan akmil sarcap infantry masuk kepasus itu yang membuat saya semangat aku lati diriku keras fisikku aku lati akademiku pelajaranku wasa otak biar masuk 20 besar eh waktu itu masuk 5 besar masuk 5 besar nih pada saat pun dari kupasus datang kecipatan kami dibariskan kami dibariskan lulusan aku dengar-dengar katanya yang diterima yang 170 saya waktu itu tinggi 168 kurang 2 nih kurang 2 cm akhirnya saya jinggi ketahuan suruh ke belakang saya berpikir dalam hati berarti saya tidak masuk komando karena kurang 2 cm tinggiku itu waktu itu ya ya waktu itu padahal masuk komando tidak harus 170 untuk periura tapi itu yang saya paham waktu itu wah kecewa berat saya kawan kecewa tidak masuk komando ya ya sudah lah kalau tidak bisa komando masuk kostrat lah saya taunya itu gagal komando kostrat woi tapi pada saat saya sardap mau masuk ke kecabangan masuk ke apa ke kota masing-masing pembacaan lah ceritanya ini ih tidak ada nama saya di kostrat tambah kecewa berat sudah kopasus tidak masuk nama saya di kostrat juga tidak ada saya dapat kodam enam Kalimantan wah kok di hati saya disitu awan sakit ya jadi saat itu sampai saya ngomong ke sana kemari saat itu saya bilang wah kalau saya masuk kodam ini sama saja saya ini seperti orang si beli kasih batik loreng nah itu pemaham saya gitu ah percuma saya masuk tentara ini kalau tidak masuk komando komando gagal percuma juga tidak masuk kostrat malah dapat kodam ramai waktu itu ramai akhirnya saya negosiasi dengan Gumil guru militer komandan saya dan yang paling berjasa juga saya waktu itu saya tidak bisa lupakan teman saya masuk wiji wiji kurnia saya bersih kuku saya harus masuk kostrat cukuplah saya kecil yang pertama kalinya tidak masuk ke pasus saya bilang sama teman-teman saya sama pelati-pelati saya cukuplah kecil yang pertama saya tidak masuk ke pasus tolong jangan biarkan saya ke cewek yang kedua kalinya dengan tidak masuk kostrat karena waktu itu saya kan namah waktu itu akhirnya negosiasi setengah malam apa udah ya singkat cerita masuk kostrat saya yang namanya peramudangan belum tahu gambaran seperti apa itu isinya kostrat gak ngerti apa itu kodam gak ngerti kita apa dalamnya itu waktu itu ya paling secara teori lah kami tahunya tapi gambaran secara fakta dilapakan kami belum tahu seperti apa yang jelas urut-urutannya di kepala saya itu yang pertama kopasus yang kedua kostrat yang ketiga kodam itu di kepala saya saya bilang ini urut-urutan pasukan ini di masa itu saya berpikirannya seperti itu ya eh gagal kemando dirinya di kostrat ternyata di kostrat kawan saya waktu masuk kostrat ketemu ini juga pasukan-pasukan ini ada si Nur saya Pak Kunto anaknya Pak Tris Tris Pak Kunto yang sekarang yang saat ini beliau menjabat sebagai Panglima Kodan Tiga saat ini Panglima Kodan Tiga Siluwangi Jawa Barat Sini juga setelah saya masuk setahun berikutnya ada Pak AHY ya adik saya ya itu junior saya waktu itu Mas AY masuk kostrat anaknya PSB bahkan teman-teman saya yang ranking satu di sarcap ranking dua kita kan semua masuk kostrat ya ini kawan jadi saya waktu tahunya kok pasus paling atas koduan nomor dua kostrat yang ketiga kodan setelah kami jalani kehidupan di tentara rinyata kopasus kostrat kodan adalah memiliki adalah pasukan-pasukan terbaik yang membedakan adalah tugas berat tugas berbeda maka latihan juga agak ada perbedaan semakin tinggi risiko suatu tugas maka otomatis latihannya juga semakin keras intanya saya langsung berpikir secara bijak bahwa kopasus adalah sesatuan elit bergerak secara unit-unit kecil dengan sasaran khusus yang sangat strategis baik dalam luar negeri jumlahnya sedikit dan latihannya sangat kris dan memiliki tugas-tugas khusus jadi bergerak dalam kelompok kecil itulah kelebihan kopasus oh sangat adalah suatu pasukan yang bersifat strategis yang bisa digerakkan dalam jumlah yang sangat besar dan di kost rat itulah tempatnya berbagai ilmu taktik dan strategi perang termasuk alutsista dan seluruh kecabangan baik tempur maupun menempur akan di kost rat jadi ini sudah berbicara yang lebih besar undang kodam ternyata juga memiliki peranan yang sangat penting sebagai komando dalam operasi teritorial artinya kopasus kostrakodam semua adalah patrio patrio bangsa semua adalah tentara nasional Indonesia yang memiliki fungsi dan tugas yang sama namun secara khusus ada perbedaan itu kawan jadi sekali lagi kopasus itu adalah satuan elite unit-unit kecil yang memiliki tugas khusus lengkapan khusus baik perlengkapan perorangan maupun perlengkapan kelompok khusus karena tugasnya tugas-tugas khusus yang lebih cenderung kepada yang bersifat sangat-sangat rahasia makanya jumlahnya sedikit ustrat adalah skala strategi yang lebih besar itu saya bisa memahami itu setelah pangkat mau naik leik 6 baru saya bisa memahami dan baru saya mau menerima itu kenyataan kenapa saya tidak masuk kopasus ya ternyata mungkin itu dah takdir ya ini ceritanya kawan saya tetap bangga saat ada kopasus walaupun tidak pernah masuk di kopasus ya kalau cuma pernah waktu sartcap saya lari-lari di cijantung saya pernah lari-lari waktu itu sartcap itu waktu itu belum tahu kita mau masuk kopasus masuk kostrat tapi saya sudah pernah kecik jantung waktu itu sama teman saya itu Mas Elfino kebetulan Pak Elfino ini teman saya Agnus 99 bapaknya juga adalah Suran General dari Kopassus termasuk teman saya Pak Perisitumpul ya Pak Elfino di Kopassus kami di Kosterat tetap saya bang dengan komando makanya waktu saya di Kosterat itu baritnya hijau ah kesempatan membentuk komunitas peta semua barit kupakai termasuk barit merah ini itu kawannya sempat kecewa ya tapi Alhamdulillah kekecewaan itu terobati setelah saya memahami ini kawan terima kasih menonton cerita ini ada manfaatnya terkait motivasi bahwa dimanapun kita berada dimanapun kita ditugaskan sebagai seorang prajurit apapun korfnya apapun kecabangannya apapun baritnya kalian semua adalah patria bangsa dan kita menjalani menjalani takdir yang berbeda-beda penuh cakra kodam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh deka en karir kamati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati